Yo, oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy dan yep, kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke, game Niko, kalian udah update belum nih untuk versi terbarunya? Nah, disini Bang Wizzy bayangin ngasih tau aja nih apa aja yang baru di versi ini Pertama-tama, jelas ini Bansos ya Bansos untuk hadiah login kalian selama 7 hari berturut-turut Disini ada yang namanya gem, terus juga ada ramai resource ya Ada yang namanya kredit, lalu ada yang namanya battle data, dan ada yang namanya kordas Nah, selain itu juga banyak material lainnya Seperti buat naikin armor, lalu ada gift juga, dan ada buat skill teman-teman, kord manual Dan yang terakhir, di hari ketujuh kalian mendapatkan liquid fortune sebanyak 10 kali Jadi bisa gacha 10 kali gitu guys So, langsung aja kita ambil ya untuk hadiahnya Dan yep, ini kita ambil dulu ya outpostnya, bener-bener udah full sekali guys Karena semalaman MT-nya ditinggal tidur Lalu disini kita lihat pesan mailnya, apakah ada Bansos Oh, ini ada nih guys ya Maintain gift, issue of skill level reset Ini apa nih, skill uninstaller Oh, ada skill uninstaller guys ya Wow, dapet jaduan juga Brand new year event currency Ya ini, aduh gua lupa waktu itu kemarin nukerin hadiahnya Jadi yaudahlah, patut disayangkan, tapi mau gimana lagi gitu kan Gua lupa, bener-bener lupa untuk menukarkan hadiahnya Nah, disini kalau kita lihat dari settingan Kita tidak perlu pakai yang namanya aplikasi ketiga Karena pihak Nike sudah membuat yang namanya screen orientation Kamu bisa mau pakai horizontal atau vertical teman-teman ya Jadi nggak perlu pakai paksaan dan sebagainya Nah, untuk di handphone kalian bisa coba nih Caranya gimana? Kalian klik ke setting, lalu ke NERBY Nah, disini kalian pilih mau vertical atau horizontal untuk screennya Jadi nggak perlu deh tuh pakai aplikasi-aplikasi ketiga Begitu teman-teman Nah, untuk banner gajahnya disini sudah ada jakal teman-teman Nah, ini dia si jakal Dan si modernnya juga masih ada ya Jadi buat kalian yang belum sempat dapetin modernnya Ya, silahkan aja gajah Nah, jakal ini Kalau kita lihat dari statnya Atau skill-skillnya Hmm, menurut gue sih lumayan gitu loh Cuman kayaknya kalau misalkan kalian punya si liter Kayaknya nggak perlu deh gajah si jakal ini teman-teman Terlebih dia juga tipe 1 gitu kan Sama seperti liter Dan dia juga ada nge-boost attack Serta dia naikin defense sih Ya, ini menurut gue lumayan sih Tapi nggak bagus-bagus banget untuk si jakal ini Tapi kalau kalian suka dengan karakternya Ya, silahkan aja gajah gitu Karena ya lo bisa lihat sendiri gitu kan Gokil banget ini si jakal tuh Bawa bazooka lagi guys ya Tapi, dicurutnya Bang Wizzy nunggu si Fiverr sih Daripada si jakal Dan, oh disini Bang Wizzy bisa gajah Pakai sosial point required ya Jadi, coba dulu ya Kalian aja beruntung Dapet sesuatu gitu guys Kita skip aja Iya, nggak dapet apa-apa Gue kira dapet sesuatu Ternyata ya nggak dapet gitu Kalian aja beruntungkan disitu gajah Oh iya teman-teman Disini ada sesuatu yang baru di outpost Yaitu Evalator Ini Evalator gue juga bingung ya Buat apa Tapi, coba kita akan cek ya Si Evalator ini Rehab ya Nggak ngerti juga apa ini Rehab Oh, ini karakter-karakter Yang gratis bukanya ya Select a nickel for rehabilitation Hmm Oke, oke, oke Coba kita yang ini deh Yang ini kali ya Coba deh Rehab Dilita select nickel Oh Apa yang ini kali ya guys ya Aduh, bingung aku guys Atau yang ini guys Waduh, yang ini aja kali ya Yang seksi-seksi aja lah guys ya Kita pilih Nah, disini kita dikasih Namanya Rehabilitation Progress ya Ada misinya nih teman-teman Yang pertama Requit nickel 3 kali Terus Mendapatkan 60 poin Daily Mishi Dan send 1 gift ya Kirim 1 gift ke nickel Oh gitu Jadi kita harus mengumpulkan Poin-poin ini Sampai 3600 poin guys Baru kemungkinan bisa kita ambil Nih, contoh ya Bang Wizi akan ngasih gift Ke Salah satu Karakter nickel nih Kita kasih deh 1 biji 2 deh 2, 2 biji Nah, selesai nih Udah kita kasih 2 biji Kita balik Nah, disini ada bacaan Komplit nih teman-teman Ya, setelah komplit Kalian klik Dan ya tulisannya clear gitu loh So, jadi di bawahnya ini Bakalan naik Dan kalau udah full Berarti selesai Kita dapet si karakter ini Gitu Nah, perlu teman-teman ingat Kalau udah pilih Salah satu Kalian harus selesaikan dulu Kalau misalkan kalian pengen Mengganti target rehabilitasnya Itu nanti ada kan bacaan Poinnya itu Bakal ke reset Gitu loh guys Jadi pikir-pikir dulu deh Kalian mau yang mana Seperti itu teman-teman Well, sangat mudah sekali ya Cara dapetin karakter gratisnya itu Cuman ya Daily Missy aja sih Harian gitu loh Nah, terus juga disini Ada event terbaru teman-teman Yaitu Outsiders Ya, coba kita klik Untuk Outsiders ini Oh, disini ada story-nya ya Kita skip aja story-nya Nah, ini dia guys Outsiders Wih, keren banget ya Untuk tampilan UI-nya So, disini ada shop Ya, untuk hadiahnya hampir sama ya Seperti event-event sebelumnya Material-material atau resource Dan tiket gaca Ini lumayan banget lah ya Buat gaca-gaca Terus juga disini ada mission Yang dimana nanti kalian dapet flash disk ya Dapet flash disk nanti buat ditukarkan di shop gitu loh teman-teman Nah, disini kita akan cek bonus sneakernya itu Karakter apa aja sih Oh, ternyata disini ada rapi, anis, dan neon teman-teman Yang Bang Wizzy punya ya Sisanya kayak Ludmilla, Rupe Aduh, gak punya Crow, Dola Aduh, gak punya aku guys Jakal Oh my God Ini gak punya aku guys Coba kita masuk ke dalam event-nya Dan yap, seperti ini ya guys ya Untuk event-nya So, jadi kalian bisa pilih-pilih Nanti karakter-karakter apa aja Yang bisa kalian pakai Ingat, kalian harus pakai salah satu yang ada di bonus tadi ya Biar dapet tambahan hadiah Seperti itu teman-teman Nah, untuk Viper sendiri sih Kayaknya belum dirilis ya Sama Nike-nya sendiri Kemungkinan next banner teman-teman Untuk si Viper Nah, untuk Viper ini dia tipe 2 ya Dan lumayan banget sih Dia naikin hit rate sama attack Ke seluruh tim ya Ini kamu bisa baca Attack-nya juga ya lumayan Gak nanggung-nanggung Ini bisa di-collabin nih Kalau misalkan kalian punya liter Terus pakai Viper Beuh, azir Attack boost-nya itu Makin besar guys ya Lalu disini juga dia bisa menurunkan Def musuh ya Disini juga kayaknya bakalan Impisible ya Satu second Ya, walaupun satu second It's okay lah Dia affect self Berarti untuk dirinya sendiri Dia juga naikin hit rate Ya, lumayan lah Untuk karakter Viper ini Udah gitu dia waifu-able banget lagi Dan Kalau kita lihat Sederatanya Dan yap, ini dia tipe shotgun Lumayan banget Buat lawan si cacing nih teman-teman Nah, si cacing itu Counternya pakai shotgun Jadi kita tunggu aja Nanti karakter ini Bakalan ada di Banner Gacha ya Dan yap, untuk di versi ini Memang belum ada karakter Pilgrim yang Bener-bener free gitu loh ya Karena ya Kamu bisa tau sendiri ya Pilgrim itu adalah Kayak karakter limited Banget gitu loh guys Jarang orang yang punya Dan jarang sekali Ditambahkan gitu loh guys Apalagi gratis Kayaknya agak susah ya Kalau untuk karakter Pilgrim Bang Wizzy aja cuma punya tiga gitu loh Apalagi kalian gitu kan So, gimana guys Menurut kalian Mengenai update Tanike kali ini Apakah kalian pengen Gacha Zakal Atau gacha si Viper Coba deh nanti Komen di bawah ya Dan bagaimana rasanya Teman-teman Kalian sudah memakai Yang namanya Landscape Mode Tanpa harus pakai pihak ketiga So, tulis pengalaman kalian Di kolom komentar juga ya Oke, teman-teman Itu aja untuk review ku kali ini Buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax